Hei Karim, seperti yang kalian tahu adalah salah satu champion baru Wild Rift yang akan dirilis besok. Dia akan menjadi champion terakhir untuk page sekarang. Tapi Raid sepertinya sempat merubahnya dari versi yang awal dan versi yang sekarang akan dirilis. Selamat datang di TLDR. Hei Karim adalah champion yang berasal dari Shadow Isles. Sama seperti Thresh, dia adalah salah satu champion monster yang memiliki penampilan menyeramkan. Melihat penampilannya yang seperti ini tidak heran jikalau Raid harus merubah dan menyesuaikan penampilannya ketika ingin dirilis ke Wild Rift. Sama seperti apa yang mereka lakukan kepada Thresh. Namun hal yang terjadi malah sebaliknya. Karena Hei Karim baru saja mendapatkan perubahan di mana dia dibuat menjadi lebih menyeramkan dari versi awal dan versi yang sekarang ingin dirilis. Jika kalian melihat versi Hei Karim yang pertama kali diperlihatkan oleh Riot di mana pada video page preview 4.3, di sana kalian bisa melihat Hei Karim yang berwarna biru. Sedangkan jika kalian lihat Hei Karim versi terbaru yang dirilis oleh Skin Spotlight kemarin, kalian bisa melihat kalau Hei Karim berubah menjadi warna hijau. Sama seperti penampilan aslinya di Space Art maupun League of Legends PC itu sendiri. Walaupun tidak seberapa, kita rasa versi yang lebih baru ini terlihat lebih bagus dan menyeramkan. Riot tidak mengurangi rasa seram dari penampilannya. Hal ini tentu menjadi kabar positif menurut kita, karena ada kemungkinan kalau Riot sudah tidak lagi keberatan dengan penampilan menyeramkan seperti ini. Ya walaupun masih agak random juga sebenarnya. Melihat Hei Karim yang terlihat seperti ini, kita memiliki harapan kalau Riot tidak akan melakukan perubahan yang signifikan lagi kepada champion menyeramkan mereka. Perubahan yang mereka berikan kepada Vladimir memang terasa aneh dan juga jauh berbeda dengan versi PC. Namun setidaknya kita masih bisa melihat Vladimir dalam penampilannya. Hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk Trash, yang di mana Riot 100% menghancurkan karakternya lewat perilisan versi Unbound Trash ke Wild Rift. Harapan besar lain yang bisa kita berikan kepada Riot adalah penampilan Fiddlestick nanti, yang di mana champion ini akan dirilis di page selanjutnya. Dan tentu saja siapa juga yang mau melihat champion seperti Fiddlestick dirubah menjadi lucu dan tidak menyeramkan. Memberikan perlakuan Trash kepada Fiddlestick bisa menjadi blunder terbesar kedua yang pernah dilakukan oleh tim Wild Rift mengenai champion mereka. Tapi sekarang jika kita melihat Hekarim yang seperti ini, harapan kita jauh lebih tinggi lagi sekarang ini. Apakah ke depannya Riot masih akan merilis versi sensor dari champion League of Legends ke Wild Rift? Well, kita rasa jawabannya masih iya, namun sejauh mana perubahan yang mereka berikan adalah pertanyaan sesungguhnya disini. Kita yakin semua pemain Wild Rift sudah tidak mau lagi mendapatkan perlakuan seperti Unbound Trash. Jadi kita harap Riot tidak akan lagi melakukan hal yang seperti itu di masa depan nanti. Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. Thanks for watching.